Nektor, selamat jumpa dengan saya Dere Om Robi di JPN News. Saat ini saya akan membacakan berita dari Jabar Publisher.com edisi Rabu 3 Juni 2020. Tiga pasar di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, disemprot disinfektan Rabu 3 Juni 2020. Penyemprotan dilakukan menyusul adanya satu pendagang di salah satu pasar tersebut, terdeteksi positif COVID-19. Penyemprotan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tiga pasar ini ditutup untuk sementara, terhitung hari ini, Rabu 3 Juni 2020, sampai hari Jumat 5 Juni 2020. Nektor, ini dia liputannya. Tiga pasar yang dilakukan penyemprotan disinfektan adalah pasar tradisional modern Desa Pabuaran Kidul, pasar sayur Desa Pabuaran Wetan, dan pasar Desa Pabuaran Lor. Penyemprotan dimulai dari pasar tradisional modern Desa Pabuaran Kidul, dilanjutkan pertokohan pinggir jalan raya Desa Pabuaran Kidul, pertokohan pinggir jalan raya Desa Pabuaran Lor, pertokohan pinggir jalan raya Desa Pabuaran Wetan, dan terakhir pasar Desa Pabuaran Lor dan pasar Desa Pabuaran Wetan. Penyemprotan dan penutupan sementara tiga pasar ini, sebagai tidak lanjut antisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Pabuaran, khususnya di tiga pasar desa tersebut. Karena sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19, salah satu warga Desa Pabuaran Wetan yang berdagang di pasar Desa Pabuaran Kidul. Penyemprotan menggunakan dua unit mobil damkar, yakni satu dari damkar Celeduk dan satu lagi dari damkar Cikolak Walet. Penyemprotan dipimpin Kangir Sabara, Pasek Pabuaran, Kiptu Umar Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, hari ini, di sekitar Pabuaran, di sekitar Kecamatan Pabuaran, akan melaksanakan penyemprotan disinfektan, disputaran pasar yang ada di wilayah Kecamatan, yaitu pasar Pabuaran Kidul, di pasar Pabuaran Retan. Jadi ke tempat yang akan dilakukan penyemprotan, penyemprotan dilakukan oleh kesehatan di Kabupaten Trebon. Hari ini disandarnya sedikit.